Aku tuh mengalami kejadian yang cukup gak normal di awal tahun 2021 Jadi aku tuh denger azan di saat bukan jamnya azan gitu Jadi kayak jam 9 malam, jam 10 malam, jam 1 malam Bahkan pagi pun juga kayak jam 7 pagi, jam 9 pagi Yang memang sebenarnya gak ada azan di jam itu gitu Tapi aku denger azan cukup sering tapi gak setiap hari Dan itu terdengar jelas di teling aku Walaupun kedengeran suaranya tuh jauh gitu ya Cuman jelas suara azan Sekarang aku pengen cerita sih sedikit salah satu alasan aku Kenapa aku mau memilih Islam di umur aku yang 25 tahun ini Jadi singkat cerita aku tuh mengalami kejadian yang cukup gak normal di awal tahun 2021 Jadi aku tuh denger azan di saat bukan jamnya azan gitu Jadi kayak jam 9 malam, jam 10 malam, jam 1 malam Bahkan pagi pun juga kayak jam 7 pagi, jam 9 pagi Yang memang sebenarnya gak ada azan di jam itu gitu Tapi aku denger azan cukup sering tapi gak setiap hari Dan itu terdengar jelas di teling aku Walaupun kedengeran suaranya tuh jauh gitu ya Cuman jelas suara azan Nah, di saat itu pasti aku bingung kan Maksudnya ini apa? Terus aku harus apa gitu Karena aku sempet denial sih sama kejadian itu Aku sempet, ini mungkin halusinasi aku aja atau gimana Tapi semakin aku denial sama kejadian itu Semakin diri aku, batin aku tuh kayak Ini ada apa sih sebenarnya? Jadi kayak gak ganjel gitu Sampai akhirnya aku tuh berdoa Kalau misalnya memang ini adalah merupakan hidayah Atau panggilan gitu Kalau aku harus pindah islam Aku minta jawaban itu Lewat restu orang tua aku Restu keluarga aku Dan restu teman-teman terdekat aku Dan Alhamdulillah di bulan Oktober 2021 Aku memberikan diri untuk minta restu ke orang tua aku Dan Alhamdulillah ya Semuanya itu berjalan dengan lancar Jadi kayak orang tua aku ngerestuin Semuanya ngerestuin gitu Karena aku udah dapet restu dari orang tua aku Dan dari keluarga aku Yaudah seketika tuh aku ngerasa Oh yaudah ini adalah jawaban dari Allah Dan aku harus ngejar hidayah itu sih Sampai akhirnya aku memutuskan Untuk pindah muslim atau mu'alaf Di bulan Januari tahun ini Halo teman-teman Disini banyak banget yang nanya Gimana sih cara minta restu ke orang tua Waktu mau mu'alaf gitu Kok bisa sih sampe direstuin gitu kan Jadi aku mau cerita sedikit ya Nah pasti dibayangkan teman-teman semua Bahkan dibayangkan aku sendiri pun Dulu waktu mau minta izin Itu bakal jadi hal yang paling menakutkan Jadi hal yang Gimana ya Kayak bakal diapain ya nih Gue pas ngomong gitu kan Tapi ternyata Surprisingly orang tua aku tuh Yang bener-bener Mencoba untuk menerima Keputusan anaknya Terus mencoba men-support Walaupun pasti berat Untuk mereka Mungkin kalau teman-teman nanya Kalimatnya gimana sih kak Ngomongnya gimana sih kak Kata-kata ini Pak itu apa Mungkin aku gak bisa cerita Karena itu menurut aku privacy Yang pasti Waktu aku cerita itu Aku bener-bener jadi diri aku sendiri Aku ceritain semuanya Aku tuh bener-bener yang Gak ada yang aku skip gitu Ceritanya Aku ceritain yang apa aku alamin Apa yang aku rasain gitu Dan Mereka mendengarkan Mereka tuh yang Oh oke Enak gue tuh ngelasin kayak gini Gitu Sampai akhirnya Pas aku udah cerita Terus akhirnya aku izin Boleh apa enggak gitu kan Terus aku tambahin Kalau misalnya emang gak dibolehin Gak apa-apa koma gitu Aku tuh tetep Aku tuh tetep Lurut sama apa yang Mau bilang Kalau emang boleh Aku akan lanjut Kalau misalnya emang gak boleh Yaudah Aku bisa apa Karena aku masih anak mereka gitu kan Dan aku gak mau Menjalani Suatu keputusan Tanpa harus warna itu Aku tuh rasanya kan bakal berat banget ya Apalagi kan ini Masalah agama gitu Yang bakal aku jalanin Sampai nanti aku mati Insya Allah Dan ternyata tuh Orang tuaku bener-bener yang langsung Yaudah gak apa-apa Yang penting Menjalani nya tuh Dengan sepenuh hati Aduh ceritanya ini Jadi pengen nangis lagi ya Terus Ketika Ketika mereka udah Bilang iya gitu Seketika tuh aku langsung inget Waktu itu aku pernah berdoa Aku pernah minta Minta petunjuk Sama Allah gitu Sebentar ya Aku minta petunjuk Kalau misalnya emang Aku harus islam Aku emang harus Pindah agama Kasih jawabannya tuh Lewat restu Orang tua Restu keluarga Restu temen-temen gitu Dan ketika orang tua Aku bener-bener yang langsung Ngasih izin Segampang itu Yaudah Itu adalah jawaban dari Allah Kan udah pasti Yaudah seketika ya Apalagi yang aku cari Itu udah dijawab nih Doanya udah dijawab sama Allah Tinggal aku kejar Dan Dan tanpa pikir panjang lagi Yaudah aku langsung Mutuskan untuk muhalaf Pertama kali aku muhalaf Yaitu bener-bener rasanya Kayak mimpi banget Ya namanya Kita kan ganti agama ya Semuanya serba baru Dan harus adaptasi dari nol Walaupun sebelum aku convert Ke agama islam Ya aku udah sempet belajar Sedikit-sedikit Mempelajarin kan agama islam itu Seperti apa Salah satunya Gimana caranya sholat Gitu-gitu kan Setelah aku convert Ya banyak juga yang harus aku pelajarin Tentunya dengan effort yang lebih juga Salah satu challenge aku Waktu itu Adalah Pas belajar sholat Karena Ya awal-awal aku convert Dan belajar sholat Jujur aku masih belum bisa fokus Karena itu fokusnya Ya gimana caranya kita hafal Doa-doa sholatnya Dan mengerti Setiap gerakannya Jadi kayak masih belum fokus Tapi lama-lama aku bisa jadi lebih fokus Dan lebih dapet Koneksi dan hubungan Dengan sampai cipta Yang bikin hati aku jadi lebih tenang Lebih adem Lebih nyaman Setiap kali mau ngadu Mau berkeluh kesah Mau bersyukur Kesan sampai cipta itu Lama-lama punya kayak Ikatannya sendiri gitu Secara perlahan-lahan ya Ya intinya sih Aku saat ini masih belajar Dan akan terus belajar Untuk mempelajari agama Islam Itu seperti apa Udah bisa baca Al-Quran belum kak? Jawabannya belum Aku belum bisa baca Al-Quran Tapi aku udah Mulai belajar Aku tuh udah Tiga bulan terakhir Atau empat bulan terakhir gitu Aku udah ikut Kelas online gitu Dan aku pake buku Pembelajaran tuh Sekarang aku udah gila tiga guys Tapi ya memang Setiap halaman itu Masih terbata-bata Dan gue bener-bener struggling banget sih Buat belajar bahasa Arab ini Jujur Buat Apa namanya Belajar bahasa Arab itu Kayak Aku struggling banget Karena Gak mudah Apalagi Buat aku yang baru mualaf Di bulan Januari kemarin kan Kayak aku ngerasain itu Susah banget Sampai Pernah ya aku tuh kayak Ya Allah aku susah banget ya Salah terus gitu Tapi untungnya Ustazah yang ngajarin aku tuh Dia bener-bener sabar banget Dan Gak capek buat ngajarin aku tuh Beliau tuh bener-bener Ya Allah Masya Allah Baik banget ustazahnya Kayak waktu dijilid 2 kemarin aja tuh Aku sempet Ada satu sesi Aku nangis gitu kan Karena kesusahan Aku nangis sendiri Terus Sama ustazahnya bilang gini Kak Semangat ya Jangan tendur Belajar ya Emang susah di awal Tapi insya Allah Nanti dapet surga Dari Allah Merinding Kayak itu yang Yang bikin aku semangat lagi tuh Karena ustazahnya tuh Semua bau nyemangatin aku terus Selalu ingetin aku Hadiah Yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala tuh Nanti apa Kalau misalnya kita bisa Melewati ini semua Ada energy ya guys Semoga aku bisa Belajar Melewati buku ini Sampai jilid kelima Dengan baik dan lancar Dan juga Semoga aku bisa Hatam Al-Quran ya Suatu hari nanti Amin amin Yang rubah alamin Aku setuju nih Karena aku tuh Mana-mana selalu Bawa tas di digital Sebenarnya yang kayak gini Buat zikir tuh Cuman ya Sebagai manusia biasa ya Aku tetep Suka kelupaan Bahkan Keskit gitu sih Dan aku kan juga Pengguna transportasi umum kan Dan kalau misalnya Emang lagi diem Lagi benggong tuh ya Aku biasanya Menyempatkan diri Semaksimal mungkin Buat zikir Dan jujur Aku ngerasain banget Manfaatnya zikir Kayak aku ngerasa Lebih tenang Dan aku juga ngerasa Banyak urusan yang Rasanya tuh Dimudahkan Dilancarkan gitu loh Terus pernah juga Aku lagi naik baswe Mungkin temen-temen Mengguna baswe Pasti tau tuh Rasanya gimana Kalau misalnya kita Lagi mau berangkat kerja Terus Rebutan kursi Itu kan Pasti susah banget kan Nah alhamdulillah Aku selalu dapet kursi Dan yaudah Jadi kayak perjalanan di baswe Enak Nyaman Dan tenang Itu salah satu contoh Kecil dan simple Kali ya Ya Hopefully sih Aku juga bisa Lebih rajin Dan Lebih semangat lagi Dan gak akan Keskip lagi sih ya Amin Doin ya guys Mungkin aku tetap Istikomah Jalan bersikir Sampai jumpa